selamat menikmati saya mau memperkenalkan dulu ya siapa yang bersama kakak saat ini yang bertugas untuk melayani ibadah hari ini pertama ada kakak disini, kak Oci yang memain musik ada Bang Bil, ada kak Ica dan ada kak Meri nah adik-adik sebelum kita mau memulai ibadah kita, adik-adik semua mempersiapkan hati dan pikiran untuk dapat memuji dan memulakan nama Tuhan dan juga nanti akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan sebelumnya mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa ala Bapak yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami terutama untuk adik-adik sekolah minggu Tuhan yang ada di rumah Tuhan yang sedang mengikuti ibadah di rumah masing-masing Tuhan Yesus berkati ibadah kami Bapak dari awal pertengahan hingga akhir biar kami dapat mengikuti dengan hikmat, dengan penuh sukacita ya Bapak dan bahkan kami juga mau mendengarkan firmanmu nanti biar kami boleh mengerti apa yang dimaksud dengan firmamu dan dapat kami aplikasikan Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari terima kasih Bapak kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tanganmu biar engkau yang pimpin kami Bapak inilah doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya mau kami alaskan di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur amin oke adik-adik kita akan bernyanyi dua lagu nanti sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Ica adik-adik kita mau nyanyi lagu yang pertama judulnya pekerja Kristus yang mulia oleh karena itu kita bangkit berdiri dan ambil musik terlalu lama ku cari-cari langkah itu yang lebih pasti hidup penuh kemenangan setiap hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani jadi saksi bagi dia bukan sembarang pekerja lalala Yesus luar biasa lalala dia raja segala raja lalala memanggilku menuai ladangnya hanya anugerah sebata lalala aku dipakai olehnya lalala sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia adik-adik lagu kedua judulnya ku daki-daki tetap berdiri ambil mulai ku daki-daki dunung yang tinggi ku turun 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 lomba yang dalam ku melintasi padang rumput hijau terbentang Yesus besertaku ku terbang ku terbang, 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 terbang luar angkasa ku selam, 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 selam dalam samudera ku dayung, 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 dayung perahu di sungai Yesus besertaku di kanan di kanan kau ada di kiri kau ada di atas dan di bawah kau ada disuka 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 kau ada diru kau pun kau ada karena kau Yesus Tuhan ku Shalom adik-adik selamat hari minggu semuanya sehat Puji Tuhan ya adik-adik siap-siap ya kita mau siapkan hati pikiran kita buat sama-sama dengerin dan belajar firman Tuhan pada minggu ini untuk itu kali saya hitung sampai tiga semuanya harus siap di tempatnya masing-masing tiga dua satu sudah siap? mari kita bersatu di dalam doa lipat tangan tundukkan kepala kita tutup mata kita Allah Bapak yang bertata dalam kepanjian surga terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu untuk penyertaanmu yang luar biasa sepanjang minggu ini pada hari ini Tuhan di hari minggu ini Tuhan kami mau sama-sama belajar firman Tuhan Tuhan yang persiapkan hati kami supaya kami duduk diam mendengarkan dan juga memahami serta dapat melakukannya Tuhan tolong juga berkati kakak Ici yang akan menyampaikan firman agar dapat menyampaikan sesuai dengan kehendakmu saja kami mau tutup bungkus ibadah ini ke dalam tanganmu haleluya Amin Assalamualaikum adik-adik karena tadi kita sudah mempersiapkan hati pikiran kita sekarang kita baca alkitab mari kita buka alkitab kita dari Yeremia 17 Yeremia 17 ya adik-adik ayat 7 sampai dengan 8 Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8 udah ketemu? kalau udah kakak Ica bacakan ayat 7 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Amin itu adalah tadi pembacaan alkitab kita dari kitab Yeremia judulnya adalah Tuhanlah andalan dan harapanku ayat istimewa nih untuk minggu ini diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan ini tadi ayat yang ke 7 ya adik-adik yang kita baca barusan nah adik-adik kata alkitab pada minggu ini kita mau belajar nih mengenal kisahnya Nabi Yeremia Nabi Yeremia adik-adik tau gak Nabi itu apa? tau ya Nabi itu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk jadi perantara atau penyampaian pesan buat umatnya Tuhan pada saat itu adik-adik Nabi Yeremia diutus sama Tuhan Allah untuk menyampaikan pesan bagi bangsa apa tau gak? bagi bangsa Yehuda jadi Nabi Yeremia diutus untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Yehuda nah sekarang adik-adik tau gak bangsa Yehuda itu karakternya pada zaman itu seperti apa? jadi bangsa Yehuda pada zaman itu adalah orang yang tinggi hati kenapa tinggi hati? karena dia mengandalkan dirinya sendiri dia pikir manusia itu hebat dia pikir manusia itu udah paling luar biasa makhluk paling sempurna jadi dia gak inget untuk mengandalkan siapa? mengandalkan Tuhan bangsa Yehuda saat itu sering suka-sukanya berbuat semena-mena lalu bangsa Yehuda saat itu juga tidak menyembah Tuhan dia suka menyembah Allah lain Allah Baal pada saat itu dia suka menyembah berhala lah istilahnya dia suka ah mencela-mencela lah hatinya daripada Tuhan nah saat itu adik-adik Yeremia sebagai Nabi yang diutus sama Tuhan menyampaikan pesan kepada bangsa Yehuda apa pesannya? supaya orang-orang Yehuda itu berhenti berbuat dosa dan bertobat nah adik-adik reaksinya apa? kira-kira ada yang tahu gak? pada saat itu bangsa Yehuda gak suka disuruh bertobat gak suka mendengar pesan Nabi Yeremia akhirnya apa yang dilakukan? bangsa Yehuda memberikan ancaman kepada Nabi Yeremia wah gak main-main nih adik-adik bahkan kalau adik-adik buka di Alkitab dari Yeremia 11 ayat 21 Yeremia itu mendapatkan ancaman yang begitu luar biasa dibilang gini katanya janganlah bernubuat demi nama Tuhan supaya jangan engkau mati oleh tangan kami waduh Nabi Yeremia udah menyampaikan yang baik menyampaikan yang benar menyampaikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan malah diancam untuk dibunuh tapi adik-adik apa? apa yang Nabi Yeremia lakukan? Nabi Yeremia tidak berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan dia gak yang pas diancam mau dibunuh oh yaudah deh aku gak usah nyampein firman Tuhan aku diem aja dia gak kayak gitu Nabi Yeremia tetep stand still dia tetep kuat dia tetep berjuang untuk menyampaikan firman Tuhan karena memang itulah yang disuruh Tuhan kepadanya itulah yang diminta Tuhan kepadanya nah adik-adik keren banget dong ya Nabi Yeremia dia di tengah-tengah ancaman pembunuhan oleh bangsa yang difirmankan yang dikotbahkan sama dia tapi dia malah tetep teguh berjalan karena apa adik-adik? ada yang tau gak? Nabi Yeremia tidak takut dengan ancaman yang diarahkan kepadanya karena dia mengandalkan satu yaitu Tuhan dia mengandalkan satu orang dia mengandalkan satu pribadi yang sangat kuat yang sangat powerful yaitu Tuhan adik-adik nah adik-adik bacaan kali ini membuat kita semakin sadar dimotivasi untuk selalu mengandalkan untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai penopang kita kita bisa lihat bagaimana Yeremia yang mengandalkan Tuhan begitu diberkati walaupun dia diancam tapi dia tidak mendapatkan bahaya tapi dia tidak berhenti untuk berbuat baik berbuat apa yang Tuhan minta maka dari itu adik-adik orang yang mengandalkan Tuhan kita belajar ya orang mengandalkan Tuhan itu akan selalu diberkati sesuai dengan ayat firman yang kita baca pada hari ini diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan nah adik-adik diberkati pada saat itu bukan berarti bukan berarti jalannya mulus bukan berarti tidak ada kesusahan bukan tapi kita diberikan kekuatan untuk terus berjalan oleh Tuhan Tuhan yang memberikan kita kekuatan jadi walaupun nanti di tengah-tengah jalan ada kesulitan di tengah jalan ada tantangan itu tidak apa-apa adik-adik karena yang penting adalah kita mengandalkan Tuhan dan berjalan sama Tuhan nah kak contohnya apa nih contohnya misalkan adik-adik mau ujian sekolah misalkan apa yang adik-adik lakukan sebelumnya tentunya harus mempersiapkan diri dengan bela belajar selain belajar jangan lupakan satu yaitu berdoa supaya kak saat kita belajar kita dikasih sama Tuhan pemahaman dan juga hikmat saat kita mengerjakan soal kita diberkati sehingga bisa menjawab dengan baik lalu mendapatkan hasil yang baik selain itu adik-adik kalau misalkan adik-adik di rumah lagi sakit apa yang adik-adik lakukan makan yang teratur istirahat jangan main game terus nanti makin sakit selain itu kita harus berdoa yakin kalau Tuhan akan memberikan kita ke kesembuhan contoh lainnya adik-adik misalkan adik-adik mau mulai beraktivitas mau sekolah online mau makan mau bermain apa yang kita lakukan sebelumnya kita harus berdoa berdoa itu tandanya kita mengandalkan Tuhan kita meminta penyertaan Tuhan kita mau Tuhan yang pimpin kegiatan kita itu ada tanda kita mengandalkan Tuhan contoh lainnya nih adik-adik ini sesimpel misalkan adik-adik mau tidur sendiri di rumah di kamar gitu ya mau tidur sendiri adik-adik ketakutan takut ada ada setan takut ada yang enggak enggak nah jangan seperti itu kita harus percaya kalau Tuhan melindungi menyertai kita maka dari itu kalau kita takut kita harus berdoa nah adik-adik sama seperti Nabi Yerenia kita mau diajak mau dituntut mau dituntun dan diajar untuk sama-sama mengandalkan siapa diri sendiri enggak ya mengandalkan Tuhan dalam setiap tingkah laku kita oleh karena itu adik-adik jangan lupa berdoa jangan lupa untuk ingat kalau kita itu punya Tuhan jadi jangan takut jangan khawatir terhadap hal-hal apapun tapi juga serahkan semuanya dengan cara berdoa oke adik-adik kita akan membahas lebih lanjut firman hari ini di interaksi online di Zoom oleh karena itu kita mau tutup dulu kita mau berdoa lipat tangan tundukkan kepala kita mau bersatu di dalam doa Bapak kami yang di surga kami mengucap syukur atas semua berkatmu Bapak atas semua penyertaanmu di dalam hidup kami kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini Tuhan tentang bagaimana kami harus meneladani Nabi Yeremia yang tetap percaya yang tetap melanjutkan tugasnya untuk memberitakan Tuhan sekalipun ia mendapatkan ancaman untuk itu Tuhan tolong kami agar sama seperti Nabi Yeremia untuk tidak takut pada apapun dan percaya serta mengandalkan engkau saja dalam setiap aktivitas kami setiap langkah yang kami ambil kami mau menyerahkan semuanya kelam tanganmu Bapak Haleluya ajar kami Tuhan agar dapat mempraktikannya juga Haleluya Amin Syalamuali Kadik nanti kita akan lanjut di interaksi Zoom Dadah Nah adik-adik sudah mendengarkan semuanya firman Tuhan yang telah disampaikan tadi kan oleh Kak Ica Nah sebelum kita menutup ibadah kita kita akan bernyanyi satu lagu pujian Allah Ku Besar Allah Ku Besar Kuat dan berkuasa Tiada yang mustahil bagi dia Oho Allah Ku Besar Oho Kuat dan berkuasa Tiada yang mustahil bagi dia Oho Gunung miliknya Sungai miliknya Bintang-bintang ciptaannya Allah Ku Besar Allah Ku Besar Kuat dan berkuasa Tiada yang mustahil bagi dia Ya Adik-adik Sekolah Minggu dimanapun berada Tuhan biar kau yang selalu berikan kesehatan di tengah pandemi ini ya Bapak dan juga kau memberkati sekolah mereka masing-masing Bapak biar mereka boleh menjadi anak yang rajin anak yang pintar anak yang menjadi berkat dan terang Tuhan di tengah-tengah pendidikan mereka juga di tengah-tengah keluarga mereka ya Bapak Terima kasih Bapak setelah ini kami mau lanjut Tuhan untuk interaksi di Zoom biar kau yang memberkati setiap apapun yang akan didiskusikan yang akan disampaikan biar dapat juga menjadi berkat untuk adik-adik sekolah Minggu ya Bapak Terima kasih Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu Inilah doa kami Bapak yang jauh dari sempurna ini hanya mau kami alaskan di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Sampai jumpa adik-adik di interaksi Zoom Sampai jumpa juga minggu depan di ibadah selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih